Intro Halo sahabat eski semuanya, aku hari ini sedang berada di acara pemberkatan lahan St. Johannes Birchman dan acara ini berlangsung di lahan St. Johannes Birchman St. Johannes Birchman merupakan sekolah katolik yang menyediakan pendidikan berkualitas dari TK, SD, SMP, IG SMA Untuk lebih lengkapnya, yuk simak tayangan berikut ini Di atas bumi seperti di dalam sudah, berilah kami Semoga sekolah kami menjadi sarana berkat berlimpah bagi masyarakat dan bangsa kami Saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini Termasuk yang mengirimkan bunga, karangan bunga Yang menyatakan doa dan dukungannya Agar sekolah ini sungguh-sungguh terwujud Sekolah ini begitu besar Tidak pancangnya itu 900 titik kurang lebih dengan dalamnya 34-36 meter Kalau disambung 30 km Bayangkan seperti itu Lalu sekolah ini mulai beberapa paralel Dari paut sampai SMA Total sesuai yang akan diterima 1.725 Ya akan dibangun kolam renang Akan dibangun lapangan sepak bola Akan dibangun auditorium Akan dibangun teater dan sebagainya Semoga ini merupakan keunggulan bagi sekolah Santo Yohannes Testament Kita akan melakukan topping off sebelum Natal selesai Atau kita merayakan bersama-sama dengan Natal Semoga sekolah ini menjadi berkat dan rahmat Bagi kita semua Terutama yang ada tinggal di situ Harapan ke depannya Pak Dengan adanya St. Jonas Bursman ini di PIK 2 bagaimana? Jadi saya rasa ini bisa menjadi kayak semacam cornerstone bagi sekolah In general dan juga terutama sekolah katolik gitu ya Mungkin bagi orang tua murid atau anak-anak yang mungkin terutama beragama katolik Di sini sudah ada sekolah yang menyediakan education yang setingkat ini Yang beragama katolik seperti itu sih Ini rencananya pembukaannya di tahun berapa? Mulai Juli 2023 Tetapi kami mengatakan pada teman-teman guru harus mulai kita rekrut Lalu kita bantu kita didikkan pada beberapa teman yang bisa membantu kita Karena saya dengar ada beberapa tempat di belakang sana Itu sudah mulai penyerahan kunci Nanti kalau anak-anak yang mau disekolahkan di mana bingung kan? Jadi kita harus menyediakan secepatnya Terima kasih banyak Robo Kiranya dengan hadirnya St. Johannes Bergman di PIK 2 ini Dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak di Indonesia Aku Fira sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye